Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senang sekali kita bisa bertemu lagi di shihab-shihab edisi Ramadan Saya dan Abiku Resh setiap hari memang datang menyapa teman-teman Berdiskusi belajar tentang beragam hal Dan hari ini Abiku teman diskusi dan silaturahmi kita adalah Mas Menteri BUMN yang sudah bergabung di Zoom dan saya ingin menyapa ada Mas Erick Thohir Assalamualaikum Mas Erick Assalamualaikum, gimana? Sehat-sehat Mbak Nana, Abiku Resh sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat, Mas Erick juga sehat Mas? Alhamdulillah sehat Makasih ya Mas Erick sudah menyempatkan diri gabung sama diskusi kita sore ini di shihab-shihab seneng banget Karena hari ini tuh sengaja kita mau bahas soal ahlak Dan rasanya kalau kata ahlak sekarang yang keinget selalu Mas Erick Thohir Betul Karena sejak dulu aku ingat banget sejak bahkan sebelum dilantik atau pas saat dilantik ya Yang pertama tuh langsung Mas Erick motonya, prinsipnya, pegangannya, ahlak selalu itu Kenapa Mas Erick? Ada alasan khusus nggak soal ahlak ini? Ya memang ketika masuk ke BUMN tentu saya juga dibayangi berita-berita atau persepsi yang kurang positif Mohon maaf bahkan maksudnya semua BUMN tetapi yang ada di berita semua Lalu ketika masuk pun sepertinya banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan Tetapi kan kuncinya menyelesai pekerjaan itu justru ke manusianya, kepimpinannya Kenapa? Ya pimpinan itu yang paling juga bisa melakukan perubahan Nah kunci daripada kepemimpinan yang saya terpikir karena saya terinspirasi dengan tentu keluarga saya sendiri Ya itu salah satunya yang saya udah dipikir-pikir ya memang dari ahlaknya sendiri yang harus benar Karena kalau tidak punya fondasi ahlaknya ya tentu dalam membuat keputusan-keputusan pasti selalu ada konflik Bahkan tentu ada karena ini sesuatu kekuasaan dan dekat sama uang Akhirnya tentu godaan-godaan itu cukup tinggi Ya akhirnya ya hati kita sendiri bisa gak kita menahan nafsu Ya bisa gak kita menerima amanah yang tentu tidak mudah dijalankan Nah ya itu saja karena ya saya pikir ya ahlak menjadi salah satu kuncinya yang memang bisa menjadi perubahan dasar Dan itu sebetulnya Bih pilihan ahlak itu menggambarkan totalitas kita dengan hati dengan apapun Betul agama itu akhlak aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak Jadi sebenarnya tepat sekali dan saya kagum bahwa dari kata akhlak lahir aneka akhlak yang terpenting dalam konteks budaya kerja Itu kita lihat begini Pak Eric Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang mampu untuk melakukan sesuatu secara mudah Kalau yang dilakukannya itu buruk akhlaknya buruk Kalau yang dilakukannya itu baik akhlaknya baik Nah dan itu lahir dari pembiasaan Pembiasaan ini bisa dilakukan melalui pimpinan bisa dilakukan melalui sistem pembiasaan Dan itu yang melahirkan budaya kerja Karena budaya itu kan kebiasaan Jadi saya pada mulanya teman-teman memberitahu saya oh itu BUMN akhlak Yang terbayang sama saya adalah inilah tuntunan agama Karena akhlak itu kita butuhkan bukan sekedar dalam konteks berhubungan dengan sesama manusia Akhlak itu berhubungan juga dengan benda-benda tak bernyawa Kita harus punya akhlak terhadap kertas Kita gunakan sesuai dengan tujuan yang diciptakan Jadi saya pikir nilai ini harus menyertai setiap orang Baik secara pribadi maupun secara kolektif Lebih-lebih yang punya dampak terhadap masyarakat Jadi saya kira pilihan yang luar biasa tepat Mas Erik yang jelas kan kalau kata akhlaknya sendiri bermakna dalam Begitu seperti tadi kita dengarkan abis sedikit Tapi akhlak dalam konteks pegangan mas Erik dan teman-teman di BUMN Itu kan sebetulnya akronim ya mas Jadi kepanjangan dari beberapa kata yang tadi abis bilang ada nilai-nilai tertentu di tiap kata itu ya Ya memang kan salah satu akronim itu yang kita bisa terapkan hari ini Dan ada pandemi, ada perubahan perilaku masyarakat Ya di dalam akhlak itu kan ada dua kata yang menurut saya untuk profesional Atau diterapkan dalam kita bekerja secara bersama-sama Ada kata-kata adaptif dan juga kolaboratif Nah ini memang ya kita coba tentu menyesuaikan core values daripada BUMN yang akhlak itu Bisa diterapkan juga di segi dalam menjalankan kegiatan berkorporasi Itu yang memang kita coba cari bagaimana penerapannya supaya tidak ada kesan menjadi Mohon maaf kalau salah bicara jadi agamais Tetapi lebih kepada tuntunan sehari-hari secara profesional Dan menempatkan akhlak dalam menjalankan profesi itu memang sesuatu yang nilainya seperti apa menurut Abi Nilai-nilai Itulah nilai yang tertinggi Agama itu kalau kita bicara saya dari segi agama Itu apa namanya studi saya yang saya dalami Agama itu akhlak Agama itu akhlak Jadi semua nilai-nilai yang disebut dalam akhlak sebagai akronim Itu adalah nilai-nilai yang terpenting dalam konteks kehidupan bukan hanya dalam konteks kerja Amanah BUMN A nya kan amanah Amanah itu Amanah itu Coba kita lihat Amanah itu terambil dari atau seakar dengan kata aman dan iman Orang tidak bisa diserahi amanah kalau kita tidak percaya dia Orang yang menerima amanah Barang yang diserahkan kepadanya harus aman di tangannya Jadi perlu iman dan perlu aman baru ada amanah Dan lebih dari itu kalau kita kaitkan dengan sabda Nabi Itu salah satu penyebab kehancuran sesuatu adalah hilangnya amanah Sewaktu ditanya apa itu amanah wahai Nabi Beliau menjawab kompetensi Orang yang menerima sesuatu tanpa dia berkompetensi untuk menerimanya Tanpa dia mampu untuk menerimanya Maka kalau dia terima itulah kehancuran Jadi saya lihat kaitannya sangat erat antara A yang berarti amanah Dan K yang berarti kompetensi Karena ciri-ciri orang yang amanah itu kalau memang dia kompeten Dan apa namanya kalau tidak kompeten ya tidak Jangan terima amanah itu Jangan terima amanah itu Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan Tuhan menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi Mereka semua enggak menerimanya Kami tidak mampu Kesulitan kita Pak Erick Sementara orang diserahi amanah Tapi dia tidak berkompeten namun diterimanya Disitulah kehancurannya Dan kompetensi itu hemat saya Bukan hanya pada pimpinan Pada pegawai yang terendah pun harus punya kompetensi Dalam bidang pekerjaannya Jangan jadi sopir kalau enggak punya SIM Jadi saya sangat terkagum-kagum dengan akronim itu Mas Erick boleh share ke kita enggak Di keluarga yang Mas Erick jadikan panutan begitu Karena tadi kan Mas Erick bilang bahwa itu salah satu Mengapa Mas Erick merasa ahlak harus yang utama Karena bagaimana didikan di keluarga Jadi mungkin bisa share ke saya dan Abi cerita di keluarga seperti apa? Ya Alhamdulillah ya memang Kalau dilihat dari background keluarga saya sendiri kan Cukup unik dan dinamis Almarhum Bapak saya Muhammad Tohir Itu kan memang bagaimana berdasarkan kepada anak-anak ini Udi pekerti dan wawasan Banyak hal-hal ajaran yang beliau juga sampaikan kepada saya Seperti misalnya Kalau kamu mau dihormatin orang Ya kamu harus hormatin orang itu dulu Respek itu dulu Jangan kebali Ya petang-petenteng Kamu ingin dihormati Kamu sendiri tidak pernah Memberikan apa-apa kepada orang itu Secara baik gitu Dan Hal yang lain juga selalu diterapkan bahwa Ya kita harus Yang terpenting Dalam Menjalankan kehidupan sehari-hari Sebagai profesional Pengusaha Track record nama baik itu penting Karena dengan track record nama baik penting Uang itu bisa datang Karena orang percaya sama kita Dalam member bisnis Ataupun diberikan pekerjaan Yang lainnya menarik juga ketika Kecil Kita dididik Kamu harus kaya Buat kita anak kecil waktu itu Atau masih SMP SMA Karena kenapa Mesti kaya gitu kan Ini materialistik sekali Bapak saya Cuman akhirnya Ya beliau bilang loh Kamu Kalau kaya itu Kamu bisa bantu banyak orang Kamu punya uang Kamu bisa menjalankan kegiatan kamu Apakah berolahraga Apakah ini Hidup sehat Nah itu yang memang diterapkan Memang itu yang Dan ibu sendiri Ibu saya sendiri seorang walak Dulu Katolik Nah mungkin karena pendidikan Dan juga background ibu saya yang cukup keras dalam arti keluarganya Ibu saya ya sangat menitik saya Yaitu lebih ke tentu disiplin Kerja keras Nah ini yang memang kenapa Kita tuh di keluarga tadi saya bilang cukup dinamis Dan ini juga yang membuat mungkin perbedaan kultur ini Dan ini yang membuat ya Alhamdulillah Justru menjadi sebuah persiapan yang baik Buat kami-kami sekeluarga Untuk kakak saya Ya kita Alhamdulillah kita sangat Harmonis dan menjunjung tinggi Ya apa-apa yang dipesan oleh Almarhum Bapak saya Muhammad Tauhir Ataupun ibu saya sekarang Sudah berusia 81 tahun Masya Allah Sehat-sehat ya ibu mas Alhamdulillah dan luar biasa Ketika pandemi covid ini sangat disiplin Luar biasa Berarti Abi harus belajar Tapi Abi juga disiplin kok mas Saya anak-anak yang Apa namanya Yang ketat terhadap saya Ya bisa enggak keluar rekaman pun dari rumah Iya kita pakai zoom di bedah Sebetulnya ingin silaturahmi ke mas Eric Cuma karena pandemi jadi disiplin Abi enggak boleh kemana-mana mas Langsung aja Saya juga mohon maaf ya Selama pandemi ini Saya untuk bertemu ibu saya Secara langsung baru sekarang ini Setelah divaksin sebelumnya Beliau tidak mau Cucunya pun enggak mau diterima Jadi memang jauh lebih disiplin Walaupun kadang-kadang malam nangis sepi Tapi bagaimana Itulah kekuatan dia Saya masih pengen hidup Saya ingin melihat cucu saya menikah Nah kayak gitu-gitu luar biasa Itu yang didikan Yang kami rasakan Dari ibu saya juga Ini hasil dari Nilai adaptif Menyesuaikan diri Dengan kondisi yang dihadapi Saya kira demikian Adaptif juga akronim dari ahlak Akronim dari ahlak Tapi yang tadi mas Erik cerita Jadi kalau kembali ke topik kita ahlak Jadi sesungguhnya Pembekalan keluarga Didikan di rumah Itu komponen penting Itulah dasar Karena anak Lebih banyak di rumah Daripada Dan dia melihat Secara langsung Bagaimana keluarganya Bagaimana ayahnya Bagaimana ibunya Di sekolah berapa lama Dia lihat itu Jadi Memang sebenarnya Pembekalan Pendidikan itu Harus Lebih diutamakan Di rumah Daripada di sekolah Mas Erik Abie ini belum lama juga Nulis buku Yang hilang dari kita Ahlak Ada buku Abie soal itu Mungkin Abie bisa cerita Apa memang Abie lihat sekarang Ahlak yang seharusnya Jadi pegangan Jadi patokan Itu justru Makin kesini Mulai tergerus Dengan situasi Jelas Jelas Itu Kita tidak hanya Berbicara di Indonesia Hampir di seluruh Dunia Akhlak itu Dan itu Menurut pengamatan Para pakar Yang pertama Disingkirkan Dari akhlak Disingkirkan darinya Akhlak Adalah Politik Kemudian ekonomi Kemudian seks Itu Sedikit demi sedikit Ini Kalau kita Ingin memelihara Akhlak ini Kita lihat deh Budaya positif kita Bagaimana Kita lihat deh itu Jadi Karena itu sudah Sangat berkurang Maka lahirlah buku itu Yang hilang dari kita Hilang dari kita Salah satu bentuk akhlak itu Adalah Hubungan harmonis Kalau kita terus bersaing Dengan Ini Tidak ada akhlak Salah satu akhlak itu Rasa malu Ini tidak ada Maka Lahir buku saya itu Mungkin sudah Sudah sekian tahun Waktu Oh iya ini bukan buku baru Tapi Oh baru dicetak ulang lagi Dicetak ulang lagi Dicetak ulang lagi Abi melihat makin kesini Makin Mengkhawatirkan Soal hilangnya Akhlak kita ini Kita tidak bisa Saya tidak mau berkata Mengkhawatirkan Karena kita harus selalu optimis Kalau ada orang-orang Yang Memimpin kita Orang-orang yang memberi Perhatian pada akhlak Insya Allah itu akan Bangkit kembali Saya kira demikian Mas Erik bagaimana mas Yang hilang dari kita Akhlak Itu sesuatu yang memang Harus jadi sorotan Menurut mas Erik Ya Saya rasa memang Mohon maaf Kalau Tadi Abi bicara Kekuasaan Uang Ya kan Politik Kekuasaan Bisnis itu Uang Ya memang Kadang-kadang kan Godaannya itu Bagaimana Filosofinya Mengumpulkan Sebanyak-banyaknya Ya Nah ini ya Tentu konteks Yang tadi Justru kan Sebenarnya Dunia ini Nikmat Tadi karena harmonis Di akronim juga ada Di akronim ahlak Justru bagaimana Keseimbangan Keseimbangan itu Yang harus terjadi Kita juga Tentu Yang kebetulan Terjadi Public service Sekarang Atau di pemerintahan Justru kesenjangan ini Yang kita harus jaga Tidak bisa Yang kaya Makin kaya Yang miskin Makin miskin Ya salah satunya Tentu Apa yang kita punya Kebijakan Bagaimana Kebijakan Yang bisa terus Menata Kesimbangan itu Bukan kembali Membuat kebijakan Yang hanya Menguntungkan Pihak-pihak tertentu Memang ini yang Terus terang Itu yang menjadi Pemikiran awal juga Bagaimana kita Terus bisa Sebagai pimpinan Atau pejabat publik Bisa mengeram Ya ininya kita Hatinya kita Dengan segala Godaan Dan itu Tidak mudah Saya Saya musti akui Apalagi Apalagi Saya baru Satu tahun 6 bulan Ini Sangat Yang Sangat Berat Dan mungkin Juga Dalam Satu dua Keputusan Mungkin Kadang-kadang Saya tidak Bertindak Bijak Walaupun Saya coba Menjaga Sebijak mungkin Dan harmonisme itu Bukan hanya Hubungan antar manusia Kita juga harus Harmonis dengan Lingkungan kita Baik lingkungan Jadi Itulah akhlak Itulah akhlak Dan itu Memang Perjuangan Untuk mencapai itu Tidak mudah Hambatannya banyak Tetapi Dengan Niat yang Tulus Dengan Keberanian Kita bisa Untuk Menemukan Solusi Keberanian Kuncinya itu Ya harus berani Saya yakin Pak Pak Erik Banyak Banyak Bisikan Banyak Permintaan Banyak ini Kalau tidak berani Ya kan begitu Pak Itu yang saya tahu Itu yang saya Saya baca Dari ini Jadi Itu bagian dari Akhlak juga ya Itu bagian Berani itu bagian dari Akhlak Berani bagian dari Akhlak Berani itu Adalah Mengambil Tindakan dengan Perhitungan Bukan ceroboh Ada perhitungannya Perhitungan bahwa Ini ada bahayanya Tetapi Manfaatnya Jauh lebih banyak Daripada bahayanya Itu yang berani Kalau tidak Itu ceroboh Abi Apa yang Mudah dilakukan Untuk Selalu Mengasah Dan memperbaiki Akhlak kita Introspeksi Itu yang Tidak Mudah Introspeksi Lihatlah Kita harus Selalu menjadi Lebih baik Dari kemarin Itu prinsipnya Dan untuk Menjadi Lebih baik Dari kemarin Kita harus Kembali kepada Diri kita Apa yang kurang Apa yang belum Saya lakukan Untuk kita Lakukan Besok Orang yang Harinya sama Dengan kemarin Itu rugi Orang yang Harinya Yang kemarinnya Lebih baik Dari hari ini Itu celaka Orang yang Beruntung Yang Esoknya Lebih baik Dari hari ini Jadi Karena itu Pesan Pesan Orang bijak Tidak usah Bersaing Dengan Orang lain Bersaing Dengan dirimu Sendiri Jadi Melalui Introspeksi Itu Dan Saya kira Di bulan Puasa Ini Tadi juga Kita diskusi Soal itu Sebenarnya Yang diputuhkan Target Dari puasa Itu Syukur Syukur Itu Mengantar Setiap Apa yang Ada di lingkungan Kita Menuju Tujuan Penciptaannya Untuk apa Kita sebagai Bangsa ini Laut Buat apa Diciptakan Tuhan Buat kita Kita bersyukur Kalau kita Antar Laut itu Sehingga kita Ambil ikannya Mutiaranya Kapal-kabal Berlahir Itu di dalam Al-Quran Kita tujuan Hidup kita Ini apa Segalanya Seluruh Diantar Itu yang tadi Saya katakan Bahwa Kertas pun Di kantor Itu bermacam-macam Ada kertas Digunakan Untuk Surat resmi Ada tisu Ada buat konsep Tidaklah bersyukur Orang yang Menggunakan Kertas Untuk tulisan Untuk surat resmi Itu digunakan Untuk tisu Itu tidak bersyukur Itu durhaka Nah Ini Kita harapkan Dengan puasa Dengan tujuan Itu tadi Kita bisa Lebih meningkatkan Diri kita Terlalu banyak Anugerah Tuhan Terhadap Bangsa kita ini Yang Keliatannya Kita belum syukuri Ini kita Di bulan Ramadan Tadi Nana Saya berbincang Sama Abi Diskusi Soal Baiknya Memang kita punya Target-target Di bulan Ramadan Bukan hanya target Ibadah ritual Apa yang bisa kita lakukan Lebih Tapi juga misalnya Target untuk perbaikan Atau refleksi diri Boleh gak Aku minta Mas Erie Mungkin share ke kita Kalau gak keberatan Ada target tertentu Bulan Ramadan ini Apa yang ingin Dilakukan lebih Atau refleksi Seperti apa Supaya kita juga bisa belajar Kalau saya secara pribadi Ya tentu Untuk Ramadan tahun ini Saya Justru Lebih berpikir Sebenarnya Mungkin gak Makin banyak orang Dengan situasi ini Tentu Lebih beriman Dan juga Dalam arti Tidak Dalam situasi panas Karena kalau kita Lihat kemarin Kan kejadian Beberapa kali Juga sesuatu ya Mungkin yang Menjadi perhatian Khusus kita Yang Ya cukup menyedihkan Ketika Agama yang Saya percaya Yang saya anut Justru Menembarkan sesuatu Yang menggelisahkan Banyak Dan itulah Kenapa statement saya Kemarin ketika Kejadian yang Tidak baik Ya saya berusaha Membuat statement Ayo kita semua Menahan diri Dan saya berharap Semua coba Dalam siswati Ramadhan ini Semua introspeksi Diri termasuk saya Dalam selama ini Satu setengah tahun Dalam melakukan Kebijakan-kebijakan Yang mungkin juga Perlu diintrospeksi Insya Allah Mudah-mudahan Bulan Ramadhan ini Waktu kita introspeksi Menjadi lebih banyak Sehingga Ultimate goalnya Yang tadi Abi bilang Bersyukur Dan lagi-lagi Pasti bersyukur itu juga Dengan ahlak ya Bi Iya Syukur itu bagian dari ahlak Bagian dari ahlak Bagian dari ahlak Mudah-mudahan Insya Allah Mudah-mudahan bulan ini Bulan dimana kita Betul-betul bisa Memperbaiki diri Dan menyempurnakan ahlak ya Bi Amin Mas Erik Terima kasih banyak ya Mas sudah Bergabung dalam diskusi kita Sehari hari ini Di Syihab dan Syihab Saya Abi terima kasih Terima kasih Ini Masukannya Sharingnya Insya Allah Mempertebal iman Amin Amin Insya Allah Baik Terima kasih Mas Erik Salam buat keluarga Mudah-mudahan sehat semuanya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Dan terima kasih teman-teman Sudah menyimak Syihab dan Syihab episode ini Insya Allah Kita bertemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa